Hai semuanya, welcome back to my youtube channel balik lagi dengan aku Lanhusna jadi hari ini aku bakal kasih tau kalian cara menyamarkan flek hitam, keriput dan juga kerutan hanya pake 2 bahannya aja buat kalian penasaran apa aja bahannya tonton video ini sampe habis tapi sebelum itu jangan lupa untuk bantu like dulu, komen, share dan juga subscribe nah untuk bahan yang harus kalian siapkan yang pertama adalah tepung beras, dan untuk bahan yang kedua adalah jeruk nipis, cuma 2 bahan ini aja udah bagus banget digunakan untuk menyamarkan flek hitam, keriput dan juga kerutan oke langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara bikinnya, caranya tuh gampang banget, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk tepung berasnya, ini aku ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja, jika sudah kemudian tinggal kita peras aja untuk jeruk nipisnya untuk jeruk nipisnya ini kita peras secukupnya saja, yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair, oke jika sudah kemudian langsung aja diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan ngebentuk seperti pasta, nah jika semua bahannya ini udah tercampur rata, langsung aja kita aplikasikan merata ke seluruh kulit kita, bener-bener gampang banget kan tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah, kalian harus memastikan dulu kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih jadi sebelumnya kan harus ngebersihin wajah kalian dulu dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water, kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam, setelah bener-bener bersih, kemudian kalian pakai masker ini dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan nah, saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah, itu kan ada sensasi dinginnya gitu bener-bener enak banget dan untuk masker ini tuh selain bagus digunakan untuk menyamarkan keriput kerutan serta flek hitam dia juga sangat bagus digunakan untuk menghaluskan kulit, mencerahkan bisa juga digunakan untuk membantu mengkat sel-sel kulit mati, sehingga setelah kalian menggunakan masker ini, kulit kalian itu akan berasa lebih bersih berasa lebih ringan dan juga kelihatan makin sehat nih, bener-bener secakep ini nah, jika sudah, kemudian langsung aja kita diemin dulu kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu atau kalian tunggu sampai maskernya itu bener-bener kering dan langsung aja aku bakalan skip dulu-belamaan ya guys stay tune jadi ini dia, masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas oke, langsung aja aku bakalan sedikit review jadi setelah-setelah sih aku pakai masker ini yang paling aku rasakan, sekarang ini wajah aku itu bener-bener kerasa cerah, halus, lembut, lembab dan yang paling aku suka lagi, sekarang ini wajah aku itu terasa super kencang nah, untuk kasih lebih maksimal lagi, kalian bisa rutin dan juga telaten pakainya, dalam 1 minggu cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja dan masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit termasuk untuk kalian yang kulitnya itu sensitif tapi untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang bener-bener kering banget kalian juga bisa menambahkan sedikit madu agar maskernya itu bisa lebih lembabkan dan juga menutrisi kulit kalian yang kering oke, jadi itu saja video dari aku semoga udah kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan buat kalian request untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian sebanyak-banyak yang ada, jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys, tunggu video aku selanjutnya thank you for watching, bye-bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati